PISO Tim bulu tangkis beregu putra Indonesia bakal berjumpa saingan terberat, Malaysia, pada final SEA Games 2017. Pertemuan Indonesia vs Malaysia di final dinilai sebagai duel paling ideal untuk nomor beregu putra. Indonesia sebagai juara bertahan, dan dalam 10 tahun belakangan tak terkalahkan dinomor beregu putra, diwajibkan kembali membawa pulang medali emas. Namun, tim Malaysia sebagai tuan rumah diprediksi akan memberi perlawanan sengit. Dukungan supporter yang memenuhi aksi Yata Arena menjadi senjata tambahan bagi mereka. Malaysia terakhir kali menjadi juara beregu putra bulu tangkis di SEA Games pada 2005. Indonesia melaju ke final dengan mengalahkan tim Thailand, 3-1. Satu nomor lepas dari genggaman Indonesia setelah di partai kedua, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto ditaklukan Bodin Isara, Nipit Von Puang Puapet. Sedangkan Malaysia menang telak 3-0 atas Singapura di laga semifinal. Akan tapi, kemenangan pun diraih Malaysia dengan penuh perjuangan, di mana ketiga laga harus berakhir dengan rubber game. Kami memang sudah memprediksikan tim putra bisa lolos ke final. Kekalahan di partai kedua saya lihat karena ganda Thailand lebih senior dan lebih berpengalaman, ungkap manajer tim bulu tangkis Indonesia di SEA Games 2017, Susi Susanti, dam surat elektronik PBSI. Fajar, Rian yang bisa menang mudah di game pertama, tidak dapat mengatasi perubahan permainan lawan di game selanjutnya. Fajar, Rian masih kalah berani, agak sedikit tegang jadi tertekan dan belum bisa menyumbang poin. Tambah Susi